Kecamatan Temon, Kulon Progo, Yogyakarta Dengan lahan terminal seluas 219 meter persegi, Yogyakarta International Airport diperkirakan bisa menampung hingga 20 juta penumpang per tahunnya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga meresmikan pengoperasian Menara Airnav Indonesia dan sistem peringatan dini tsunami. Kita terbandingkan ini dengan airport lama yang di Adi Sucipto, panjang runway yang di sana 2.200, yang di sini 3.250, jauh lebih panjang. Di sana hanya untuk pesawat yang nerubodi. Di sini bisa didarati, ini tadi saya berjalan-jalan berbantai informasi, bisa didarati Airbus A380 dan Boeing 777. Saat gede-gedeja turun di sini, karena runway-nya 3.250. Kita tahu memang ini masih dalam kondisi pandemi, jadi kalau belum rame, saya maklum. Tetapi nanti begitu sudah mulai vaksinasi, bandara ini saya meyakini insyaallah akan menjadi bandara yang paling rame. Itu yang penting yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bagi hari ini saya resmikan bandara Yogyakarta International Airport dan pengoperasian Menara Airnav serta sistem peringatan dini tsunami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lahan terminal seluas 219 meter persegi, Yogyakarta International Airport diperkirakan bisa menampung hingga 20 juta penumpang per tahun. Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami, Danita Riadini yang sudah berada di Yogyakarta. Selamat siang, Danita. Bagaimana jalannya peresmian Yogyakarta International Airport hari ini oleh Presiden Jokowi Dodo? Ken Ana juga pemirsa, selamat siang. Betul hari ini Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo baru saja meresmikan bandara baru Yogyakarta International Airport yang ada di Kulonprogo. Tadi sekitar pukul 9 lebih 30 menit Presiden meresmikan dan juga menadatangani prasasti di YIA atau Yogyakarta International Airport. Selain itu, Presiden juga meresmikan pengoperasian Menara Airnav dan juga sistem peringatan dini tsunami. Tadi Presiden juga sempat mengunjungi untuk stand-stand UMKM yang ada di bandara YIA Kulonprogo. Presiden juga meninjau ada beberapa UMKM memang yang berada di Kulonprogo atau bandara di Kulonprogo ini. Dan menurut Presiden, tadi juga menyampaikan rasa bangganya terhadap bandara internasional baru YIA ini. Karena bandara ini digadang-gadang nantinya akan meningkatkan jumlah kunjungan pariwisata di Yogyakarta. Karena biasanya untuk kunjungan wisata masuk ke kota Yogyakarta yang kapasitasnya lebih kecil, saat ini bisa lebih banyak lagi. Ada panjangnya 3.250 meter untuk bandara YIA di Kulonprogo ini. Selain menyampaikan rasa bangganya, Presiden tadi juga menyampaikan agar bandara YIA ini juga menjadi salah satu destinasi wisata begitu. Karena untuk lokasi ataupun bandara ini juga bisa menjadi spot-spot foto. Presiden selain di Yogyakarta International Airport, juga ada agenda di wilayah kota Yogyakarta. Khususnya di Istana Yogyakarta ataupun Gedung Agung. Dijadwalkan nanti pukul 13 atau usai pelaksanaan sholat jumlah di Gedung Agung, Presiden akan memberikan bantuan produktif untuk UMKM ataupun pedagang UMKM di Yogyakarta. Dan rencananya ada beberapa orang UMKM, pedagang UMKM yang diundang ke Gedung Agung. Dan per orang, informasi resmi dari rilis istana menyebutkan per orang nanti akan mendapatkan uang senilai 2,4 juta rupiah. Selain itu, ataupun agenda lain, informasi yang kami peroleh memang hanya di bandara YIA atau peresmian bandara dan juga di Gedung Agung untuk memberikan bantuan Presiden produktif untuk pedagang UMKM. Baik, terima kasih dari Tariadini mengabarkan langsung dari Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!